Mengawal hak pilih warga dalam Pilih Kada 2024, Bawaslu Kota Tasik akan melakukan pengawasan pada proses coklit data pemilih yang dilakukan bertugas pengutahiran data pemilih. Bawaslu juga menginstruksikan seluruh jejaran pengawas kejahatan dan kelurahan agar siap-siap mengawasi berbagai potensi kecurangan. Bawaslu Kota Tasik Balaya lakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tasik Balaya 2024. Bawaslu Kota Tasik Balaya kini tengah fokus untuk melakukan pengawasan proses pemutahiran data pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh petugas pemutahiran data pemilih Pantarli. Pengawasan dilakukan sebagai upaya mengawal hak pilih masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pilih Kada 2024, serta untuk memastikan tidak adanya manipulasi data yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Bawaslu juga menginstruksikan seluruh jajaran pengawas kecamatan dan kelurahan agar siap-siaga melakukan pengawasan proses pemutahiran data pemilih melalui coklit yang dilakukan Pantarli. Dan juga disuruh kecepatan, teman-teman Pantarli sudah diintruksikan terkait dengan kawal hak pilih. Dan itu teman-teman Pantarli akan melaporkan terkait dengan pengawasan Pantarli kawal hak pilih secara berkala. Tentu hari ini kami menyampaikan kepada seluruh warga Kota Tasikpalaya untuk ikut anjil yang pertama adalah melakukan pengawasan secara bersama-sama untuk mengawal hak pilih pada kegiatan atau pada tahapan Kota Tasikpalaya 2024. Selain lakukan pengawasan ketat dalam proses pemutahiran data pemilih, Bawaslu juga meminta warga Kota Tasikpalaya untuk bersama-sama mengawal hak pilih pada Pilkada Kota Tasikpalaya 2024. Muhammad Dasbi, Radar TV melaporkan.